Film Indigo bercerita mengenai kehidupan Zora dan adiknya yang bernama Ninda. Zora harus menghadapi kenyataan bahwa adiknya menderita gangguan kejiwaan. Ninda positif mengidap penyakit skizofrenia secara medis. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya sering mengalami halusinasi, delusi hingga perubahan perilaku. Hal itu membuat tingkah laku Ninda kerap tidak terkontrol. Dia juga kerap melihat hal-hal yang tidak bisa dirabak orang normal kebanyakan. Sampai akhirnya, paranormal yang bernama Sekar mengidentifikasi masalah yang dialami Ninda. Dalam pandangannya, Ninda merupakan seorang Indigo. Sekar berpendapat halusinasi yang dialami Ninda sebagai efek dari kemampuan Indra ke-6nya. Di sisi lain, Ninda ternyata sedang diancam oleh sosok takasat mata. Sosok tersebut terus mengikuti dan mengganggunya. Ninda dapat diselamatkan, azal Zora juga ikut campur tangan untuk membantu adiknya. Sekar mengatakan bahwa saat kecil, Zora merupakan seorang Indigo. Zora pernah menggambar seorang wanita hamil yang bernama Widuri. Ternyata gambar wanita hamil itu merupakan ancaman bagi Zora. Sekar menjelaskan bahwa sosok wanita hamil yang digambar Zora telah mengincar Zora sejak kecil. Untuk menyelamatkan Zora dari ancaman Widuri, Sekar membantu menutup Indra ke-6nya dan dia berubah menjadi orang normal. Saat ini untuk menyelamatkan Ninda, tabir yang menghalangi Indra ke-6 milik Zora akhirnya dibuka kembali. Awalnya Zora cukup takut melihat makhluk aneh yang ada di sekitarnya. Mau tidak mau, dirinya harus beradaptasi dengan lingkungan baru demi Ninda. Dari sinilah terdapat misteri masa lalu yang mulai terkuak faktanya sehingga menyebabkan nyawa Ninda terancam. Zora melakukan retrokognisi ke masa lalu. Dia melihat fakta yang sangat mengerikan menyangkut masa lalu keluarganya yang kelam. Dari sana terungkap kakek neneknya telah melakukan pesugihan dengan membuat perjanjian dengan setan. Mereka telah menubalkan seorang wanita muda yang sedang hamil besar bernama Widuri sebagai persembahan. Sejak saat itu Widuri menuntut balas dendam dengan berusaha merasuki kepada tubuh keturunan kakek neneknya yang memiliki kemampuan Indigo. Karena Widuri tidak berhasil merasuk kepada tubuh Zora saat kecil, makhluk takasat mata itu saat ini mengincar Ninda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!